Sahabat dan Saudaraku, di waktu ini AWR Indonesia mendampingi para sahabat mempelajari firman Tuhan melalui audio Sekolah Sahabat Harian, bersama kami yang melayani di Radio Advent Sahabat Anda. Senin 7 Oktober, judul pelajaran, Sungguh Dia Adalah Nabi Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 20 Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin Dalam Yohanes 6 ayat 14, 15, serta 26-36, dicatat tanggapan orang banyak terhadap mujizat yang Yesus lakukan, bahwa ia adalah benar-benar seorang nabi yang akan datang. Dan bahwa Yesus menggunakan mujizat itu untuk menunjukkan kepada mereka siapa dirinya. Orang-orang Judea menantikan seorang Mesias Duniawi yang akan membebaskan mereka dari penindasan kekaisaran Romawi. Dua hal yang paling sulit yang dihadapi dalam perang adalah memberi makan pasukan dan merawat mereka yang terluka dan gugur. Dengan mujizat-mujizatnya, Yesus menunjukkan bahwa dia dapat melakukan keduanya. Tetapi bukan itu alasan mengapa Yesus datang dan bukan itu tujuan mujizatnya. Sebaliknya, kisah tentang memberi makan kepada 5.000 orang memberikan kesempatan untuk menggambarkan bahwa Yesus adalah roti hidup, bahwa Allah sendiri telah turun dari surga. Akulah roti hidup, katanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dicatat dalam Yohanes 6 ayat 35. Ini adalah yang pertama dari tujuh pernyataan Akulah dalam Injil Yohanes, di mana kata Akulah dihubungkan dengan beberapa predikat, yaitu roti hidup di dalam Yohanes 6 ayat 35. Terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12. Pintu dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Masing-masing predikat ini menunjuk kepada kebenaran penting tentang Yesus. Pernyataan Akulah menunjuk kepada keluaran tiga, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Akulah Aku. Dan dikatakan di Yohanes 8 ayat 58 bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Yesus adalah Akulah Aku itu. Namun orang banyak tidak memahami semua ini. Dalam Alpha dan Omega yang dituliskan oleh Alan G. White, Jilid 5 halaman 415, Dijelaskan hati mereka yang tidak puas menanyakan mengapa. Jika Yesus dapat melakukan begitu banyak perbuatan yang ajaib, sebagaimana yang sudah mereka saksikan, tidak dapatkah ia, yaitu Yesus, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kekayaan kepada sekalian umatnya, melepaskan mereka dari para penindas, serta mengangkat mereka kepada kuasa dan kehormatan. Kenyataan bahwa Yesus mengaku diutus oleh Allah, namun enggan dijadikan Raja Israel, sungguh merupakan rahasia yang tidak dapat mereka duga. Penolakan Yesus disalah tafsirkan. Banyak orang menarik kesimpulan bahwa Yesus tidak berani menyatakan tuntutannya, karena ia sendiri ragu untuk sifat ilahi yang menjadi ciri tugasnya. Dengan demikian, mereka membuka hati terhadap sifat tidak percaya, dan benih yang telah ditaburkan oleh setan, membuahkan yang sejenisnya dalam salah pengertian dan kegagalan. Mereka mencari keuntungan materi dan bukannya kebenaran yang bertahan hingga kehidupan kekal. Hal ini punya potensi jebakan yang kita hadapi jika kita tidak berhati-hati. Kita perlu menghindari terjebak dalam hal-hal materi dengan mengorbankan hal-hal rohani. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 11, ayat 25 dan 26. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari, Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yohanes Pasal Pertama Tuhan memberkati kita semua